Intro Halo Sobat Cicalo, kembali lagi bersama saya Rianti Sopianwar dalam program Cicalo News Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi kepada Anda Berita pertama datang dari kegiatan in-house training IHT Hari pertama yang dilaksanakan di Happy School SMK Negeri 1 Cikalongkulon Pada Kamis, 5 Januari 2022, pukul 8 sampai dengan selesai IHT merupakan agenda rutin setiap tahun ajaran baru IHT adalah pelatihan atau pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik Materi IHT kali ini adalah tentang asesmen diagnostik Untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi Pada kegiatan IHT ini dibuka langsung oleh Ibu Lani Ardiani STGR Dan dilanjutkan oleh pemateri dari salah satu guru di SMK Negeri 1 Cikalongkulon Yaitu Ibu Etik Sukmawati SPDMM IHT tersebut berlangsung selama 3 hari Dan 2 hari berikutnya berlangsung secara daring Dalam kegiatan ini, Ibu Etik selaku narasumber dari IHT berharap Jika kegiatan IHT ini bisa membuat para tenaga pendidik Lebih kompeten dan lebih baik dari tahun sebelumnya Dan kegiatan ini pun ditutup dengan doa tutup bersama Halo Sobat Cicelo, pada kesempatan kali ini Saya sedang bersama, boleh Ibu diperkenalkan namanya? Saya Etik Sukmawati Selaku apa Bu di sini? Saya sebagai narasumber untuk kegiatan in-house training Asesmen diagnostik menuju implementasi kurikulum merdeka Oke, pada kesempatan kali ini juga Kamu berhasil atau menunggu Ibu Etik selesai Jadi tadi kegiatannya Bu, ya? Kira-kira kegiatan itu seperti apa? Dan tujuannya untuk apa? Jadi kegiatan ini memperkenalkan kepada guru-guru Atau menguatkan mungkin ya Karena guru-guru sudah beberapa kali Mendapatkan informasi tentang asesmen diagnosis Dan pembelajaran berdiferensiasi Tapi mungkin banyak dari kami yang belum melaksanakannya Karena belum mendokumentasikannya dalam bentuk perangkat pembelajaran Dan pada kali ini kita kembali menguatkan asesmen diagnostik Dan juga pembelajaran berdiferensiasi Dengan produknya berupa asesmen atau instrumen asesmennya Dan RPP diperensiasinya Untuk tujuannya seperti apa Bu Seragam? Tujuannya supaya Bapak Ibu guru ini memahami Kebutuhan murid dalam pembelajaran Sehingga ketika mereka melaksanakan pembelajaran Mereka bisa melakukan diferensiasi Sesuai dengan kebutuhan murid itu Misalkan gaya belajarnya Jadi nanti diberikan sumber-sumber belajar Yang sesuai dengan gaya belajar mereka Seperti itu Baik Ibu terima kasih Sudah menyebatkan waktunya Karena sudah memuancarai Dan meluangkan waktunya Untuk muncul di channel Ticalo Kuti Boleh kita slogan bareng-bareng dulu Satu, dua, Ticalo Halo Sobat Ticalo Pada kesempatan kali ini Saya sedang bersama Ibu Ida sebagai apa Bu? Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Pada kesempatan kali ini juga Kami akan meniakkan beberapa informasi Dan mungkin harapan Ibu tentang kegiatan IHT ini Kira-kira seberapa bermanfaat kegiatan IHT ini Bu? Ya, jadi kegiatan IHT ini merupakan kegiatan rutin di sekolah kita Pelaksanaannya itu setiap awal semester Jadi kegiatan ini dilaksanakan Salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan kepotensi guru Jadi harapannya ya ada meningkatnya kemampuan atau kepotensi guru di SMKN I Cikawangkulon Seperti yang kami sebelumnya mewawancara Ibu Etik Setelah aku tadi narasumber juga Katanya guru-guru itu banyak yang belum assessment ya? Iya Kira-kira kendalanya apa sih? Sebenarnya kita sudah melaksanakan Guru-guru ya maksudnya ya Sudah melaksanakan assessment diagnostik Nah sekarang itu jadi penguatan saja Jadi untuk pelaksanaan di awal semester jenak tahun pelajaran 2022-2023 Jadi untuk meningkatkanlah kemampuan gurunya di kelas Baik Ibu terima kasih sudah menontonan waktunya Sama-sama Lagi-lagi kita slogan dulu Siap Satu, dua, tiga Cicalo, dolar Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube Cicalo TV Untuk mendapatkan informasi lainnya Saya Rianti Sopi Anwar dan kru yang bertugas pamit undur diri Cicalo, dolar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!